Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan Damage Control Simulator di Komando Latihan Komando Armada 2 Surabaya fasilitas simulator ini untuk meningkatkan kemampuan prajurit KRI TNI AL penangani segala jenis dan lorakan di atas kapal. Tantangan yang dikhawatirkan saat berada di laut adalah masalah penanggulangan kebocoran dan kedaruratan kebakaran. Dengan adanya fasilitas simulator, maka seluruh prajurit semakin profesional dan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas berlayar di laut dengan segala jenis KRI yang dibiliki. Fasilitas ini merupakan sarana penting yang menjadi kunci melatih dan mempersiapkan personil TNI Angkatan Laut menghadapi situasi darurat di laut dengan berbagai kondisi lingkungan laut seperti cuaca buruk, gelombang tinggi, dan keadaan cuaca lainnya. Damage Control Simulator dibangun di atas lahan seluas 2052 meter berbentuk bangunan setinggi empat lantai. Pembangunan fasilitas ini dimulai sejak November 2022 dan rampung pada Desember 2023. Simulator ini adalah ditujukan untuk melatih seluruh ABK kapal dalam menanggulangi masalah kebocoran di kapal. Jadi kalau ada kedaruratan dan ada kejadian kebocoran di atas kapal, mereka bisa melaksanakan penanggulangan secara lebih baik dan secara lebih cepat dan tepat. Dan ini kelebihan dari peralatan yang ada di sini bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca.